Dan kita seakan-akan, subhanallah, sudah kena dengan hadith baginda Nabi SAW, akan tiba satu zaman nanti, dimana tidak ada satupun umatku yang bisa luput dari riba. Masalah riba misalnya. Bukankah sekarang teman-teman sekalian, sampai pada tingkat apapun dicicil dan berbunga, Bukankah orang kalau mau beli baju, orang kalau mau beli elektronik, orang kalau mau beli kendaraan, orang kalau mau beli rumah, semuanya dihubungkan dengan masalah riba. Dan ini berbahaya sekali. Riba ini bukan hanya sekedar sesuatu dosa yang seperti zina yang dasarnya besar misalnya. Tapi apa kata Nabi SAW dalam hadith yang suhi, riwayat Imam Ahmad. Satu dirham riba, lebih berat daripada 36 kali berzina. Bayangkan kalau kita berzina, na'udhu billah sekali. Sudah berat hukumannya, sudah cukup Allah datangkan penyakit kelamin untuk dia sebenarnya. Sudah cukup Allah akan coba dengan bangkrutnya usahanya, ribut dengan istrinya dan suaminya, anaknya jadi sakit dan beragam macam, coba anak akan datang. Bagaimana kalau seandainya 36 kali berzina, padahal satu dirham, seribu rupiah riba. Baik, teman-teman sekarang masih pakai kartu kredit sekarang. Memaksakan diri untuk pakai. Apa itu? Dipaksakan untuk menyicil sesuatu. 0% kok ustad? Baik, 0%. Taib, kalau seandainya Anda terlambat satu hari saja, bukan gak kena bunga 50 rupiah, 50 ribu rupiah. 50 ribu bisa saya jangkau, gaji saya 3 juta. Benar, tapi 50 ribu rupiah, kalau kita hubungkan dengan hadith tadi, lebih berat daripada 36 kali berzina. Untuk apa? Kenapa harus paksakan diri melampaui kapasitas? Kenapa kalau tetap pakai kendaraan yang lama dulu sampai dikumpulkan dana, supaya kita bisa membeli yang cash? Kenapa kita tidak sabar, teman-teman sekalian? Toh, perangkat di tubuh kita masih aman. Matanya masih sehat, telinganya masih sehat, kulitnya masih bagus, kakinya masih bagus. Kenapa harus paksakan diri? Sementara memang riba, sebagaimana tadi? Kari kita membaca ayat Al-Quran yang luar biasa. Allah mengatakan, Ya ayuhalladina amanu, la ta'kulu riba ad'afam muda'afah. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba bertumpuk-tumpuk, berulang-ulang. Apa makna kalimat ini? Kata sebagian ulama tafsir. Yang dimaksud adalah, riba itu akan selalu mengikat seseorang tidak bisa lepas. Makanya setiap cicilannya berjalan berapa bulan ditawarkan lagi yang lain. Digoda lagi sama syaitan dengan yang lain. Minimal harus ada yang nyantol. Dan satu dirham riba, lebih berat daripada berzina. 36 kali berzina. Allah berfirman dan mengingatkan kepada kita, menjelaskan tentang solusinya. Lalu apa yang saya harus lakukan, Ustaz? Jawabannya Allah yang berfirman dan kekal sampai hari kiamat ditelawakan. Surah Al-Baqarah 276. Dan bagi teman-teman yang masih terikat dengan riba, Baca Al-Baqarah 2 ayat ini. 275 sama 276. Tapi saksi bahasan di sini, 276-nya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minasyaitan rajim, Yamhaqullahu riba, Wa yurbis sadaqat. Allah pasti memusnahkan riba, Dan menyuburkan sedekah. Apa maksudnya memusnahkan riba? Kata para ulama tafsir, Yang dimaksud musnah hartanya, Hasil riba itu tidak akan bermanfaat buat dia, Selalu bermasalah, Beli elektronik akan selalu bermasalah buat dia, Beli rumah dari riba akan selalu tidak tenang di dalamnya, Terjadi pertengkaran-pertengkaran, Makanan minuman yang didapatkan dari hasil bunga riba, Atau dari riba itu juga akan mendatangkan penyakit-penyakit, Dan seterusnya, Memusnahkan harta itu, Dan memusnahkan bagi pemakannya, Sesuai dengan hadith Nabi SAW, Allah melaknat pelaku riba, Penulisnya, Saksinya, Semua kena, Maka harus hati-hati, Dan Allah menyuburkan sedekah, Bagaimana mempertemukan teman-teman sekalian, Antara riba dengan sedekah, Bagaimana kita mempertemukan antara riba, Yang orang transaksi jual beli, Bertambah, Berbunga, Dengan sadaqah, Sadaqah seakan-akan kita tidak dapat apa-apa, Para ulama tafsir mengatakan yang dimaksud adalah, Kalau seseorang mau diluaskan rezekinya, Dan dia tidak akan perlu bergantung pada riba dan hutang, Maka dia harus rajin bersadaqah, Makin besar dia keluarkan sadaqah, Maka minimal balasannya 10 kali dipat, Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, Dan kita sebagai orang yang beriman, Yakin dengan firman Allah, Audhu billahi minasyaitan rajim, Fama yakman minas salihati, Maaf, Ayatnya adalah, Manja'abil hasanati, Falahu ashru adu'afiha, Al-Ayat, Siapa yang melakukan satu kebaikan, Termasuk sadaqah di dalamnya, Maka Allah akan datangkan 10 kali lipat, Sebenarnya, Kita kalau sadaqah 5.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta rupiah, Atau makin besar maka makin bagus, Pada saat itu sudah ada jaminan dari Allah, Kita akan dapat secara investasi dengan Sam Pencipta Allah, 10 kali lipat ini, 50.000 akan 500.000, 5 juta akan 50 juta, Ini janji, Gak mungkin salah, Allah gak mungkin salah, Allah gak akan pungkiri janjinya, Dan siapa yang lebih jujur daripada Allah dalam perkataan, Gak ada yang salah, Bahkan ada hadith Bukhari, Hadith Kursi, Allah berfirman, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, Seluruh amal ibadah anak Adam, Ditentukan kadar pahalanya, 10 sampai 700 kali lipat, Orang yang rajin sadaqah, Mustahil miskin, Dan mustahil akan membuka pintu hutang, Otomatis akan selamat dari riba, Karena masalahnya, Orang kalau riba, Pasti berhubungan dengan hutang, Dan ini akan berbahaya, Memusnahkan hartanya, Memusnahkan dirinya,